Dalam rangka memeriahkan rangkaian puncak peringatan hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Muarajambi bersama Dewan Kerajinan Hacanal Daerah, Dekra Nasda Kabupaten Muarajambi menggelar kegiatan lomba fashion show dan desain motif batik karifan lokal budaya daerah Kabupaten Muarajambi di halaman kantor bupati Kabupaten Muarajambi. Peserta lomba fashion show kali ini tampak berlenggak-lenggak di halaman kantor bupati Muarajambi yang dijadikan area catwalk untuk menampilkan kebolehan dalam berfasion show. Para peserta ini merupakan dari seluruh pejabat setingkat eselon 2, kepala dinas, kepala badan, kepala instansi terkait, dan kabak. Kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Muarajambi, semua camat Sekabupaten Muarajambi, seluruh lurah, dan kepala desa Sekabupaten Muarajambi. Mereka tampil bak seorang model yang profesional dengan penuh percaya diri. Beragam corak dan model pakaian diperagakan. Ada yang berbusana adat, ada yang mengusung baju pengantin, dan ada pula yang mengusung tema merah putih. Sambutan dan tepuk tangan dari para penonton dan undangan diberikan kepada para model yang berlagak. Bahkan yel-yel pun disuarakan ketika model jagoannya tampil. Disampaikan PJ Bupati Muarajambi, Bahyuni Delianca, acara ini digelar untuk menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yang tujuannya untuk menumpuhkan rasa cinta tanah air, sebagai wujud terima kasih dan kesyukuran atas kemerdekaan negara Indonesia. Sementara itu, Ketua Dekra Nasda Kabupaten Muarajambi, Faradila Zahara Bahyuni, dalam sambutannya mengatakan, lomba fashion show dan lomba desain motif batik ini diusung dengan tema, gunakan batik Muarajambi, lestarikan budaya bangsa, dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan ini diharapkan menumbuhkan rasa cinta dan bangga dengan produksi dalam negeri. Ia juga mengatakan bahwa melalui kegiatan ini di tengah era globalisasi pada saat ini, di mana produk-produk dari luar negeri dapat dengan mudah dibeli oleh masyarakat. Melalui lomba fashion show dan lomba desain batik Muarajambi, diharapkan batik dan tenun Kabupaten Muarajambi dapat lebih dikenal dan diminati oleh masyarakat luas. Saya berharap lebih baik bahkan batik di Kabupaten Muarajambi ini akan lebih dikenal dan meraih masyarakat luas. Terus perajinya juga menjadi semakin semangat dan memilihat dalam berkarya. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!